Hai semuanya, kamu tentu udah pada tau ya soal rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur atau IKN. Dan secara resmi, ibu kota negara Indonesia bukan lagi di Jakarta pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Terus, gimana dampaknya secara ekonomi? Yuk kita bahas! Perpindahan ibu kota negara ini diatur oleh Keputusan Presiden atau KPS nomor 6 tahun 2024 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. Pertama-tama, yuk kita dengerin apa kata Pak Jokowi soal perpindahan ibu kota ini. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan gitu. Bukan juga hanya pindah istana Presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil Presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Dicuplikan video tersebut, Pak Jokowi bilang bahwasannya ini bukan cuma sekedar pindah fisik. Melainkan juga perpindahan pola pikir untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara yang lebih adil, merata, dan lebih maju. Artinya, ini adalah langkah besar untuk negeri kita. Tapi tentu setiap keputusan atau langkah besar akan ada konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan. Kita akan mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Pertama, pemindahan ibu kota ke IKN akan membuat pembangunan lebih merata di Indonesia. Selama ini, pembangunan lebih fokus kepada Pulau Jawa dan daerah lain sering banget ketinggalan. Nah, dengan adanya pemindahan ini akan mengurangi kesenjangan pembangunan tersebut. Kedua, pemindahan ini bakal jadi daya tarik buat investor. Artinya, bakal ada lebih banyak perusahaan yang masukin uangnya ke Indonesia. Dan itu tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ketiga, ini nih yang penting. Pemindahan ini bakal menambahin lapangan kerja. Karena proses pembangunan IKN itu butuh banyak banget pekerja. Otomatis akan membantu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Keempat, pemindahan ibu kota ini akan bikin Indonesia jadi pusat ekonomi yang baru di Asia Tenggara. Ini membuat kita jadi lebih kompetitif di global, guys. Ada siang, ada malam. Ada dampak positif, tentu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah pembangunan IKN itu butuh dana yang gede banget. Otomatis, anggaran negara itu pasti bakal kena beban. Kedua, lokasi IKN di Kalimantan Timur bakal naikin biaya logistik. Ini berpotensi untuk bikin harga barang dan jasa juga jadi lebih mahal. Ketiga, pembangunan IKN bakal berdampak pada perubahan iklim. Kita gak mungkin lupa bahwa Kalimantan adalah salah satu paru-parunya dunia dengan luas hutannya yang kurang lebih sekitar 40,8 juta hektare. Dan ini tentu aja masalah besar yang harus dimanis oleh pemerintah dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia, kalau aku boleh kasih pendapat, ini yang bakal aku sampein kepada pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara. Pertama, pemerintah harus dengerin semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Karena transparansi dan partisipasi itu penting banget menurutku. Kedua, pemerintah perlu menambah investasi di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Misalnya aja kayak industri, pariwisata, dan juga pertanian. Ketiga, kerjasama dengan swasta itu penting banget buat bikin lapangan kerja baru. Terakhir nih, pemerintah wajib banget mikir ekstra dan mikirin secara matang tentang dampak negatif akibat perpindahan ibu kota negara, khususnya terhadap perubahan iklim yang akan terjadi di Kalimantan nanti. Dengan usaha-usaha itu, aku berharap bahwa perpindahan ibu kota negara ini bisa membawa dampak positif yang lebih banyak buat Indonesia. Ini adalah langkah besar buat masa depan kita dan sebagai warga negara, kita wajib untuk mendukung ini. Thank you banget untuk yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Supaya teman-teman kamu bisa tahu tentang rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Dan aku juga menunggu komentar kamu di kolom komentar ya. Aku Zintramit, thank you semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.